Orang memuji itu kan karena menyangka yang dibuji itu memiliki sesuatu yang istimewa mungkin baik mungkin berilmu mungkin ganteng, mungkin apa orang memuji itu punya persangkaan yang dibuji itu punya itu sesuatu itu misalnya ganteng seandainya benar kamu itu ganteng dipuji orang orang memuji mu itu ganteng itu seolah-olah kan ganteng itu milikmu, karyamu, buatanmu padahal kan tidak gantengmu itu kan yang bikin Allah wah ganteng kamu itu seolah-olah yang bilang ganteng kamu itu ganteng itu milikmu, padahal itu kan milik Allah, seandainya kamu benar-benar ganteng wah baik kamu, wah dia itu ngalim, wah dia itu berilmu seolah-olah kamu itu memiliki ilmu itu padahal semua itu kan pemberian Allah seandainya benar kamu pinter kamu berilmu padahal juga belum tentu kamu berilmu benar-benar jadi orang memuji mu itu karena persangkaan ada sesuatu dalam dirimu padahal satu seandainya ada itu juga milik Allah bukan milikmu apalagi kalau itu tidak ada dalam dirimu benar-benar dan orang memuji misalnya, wah kamu baik nah sebenarnya yang dipuji itu kan sebenarnya kalau orang itu paham yang dipuji kan bukan dirimu yang dipuji adalah pihak lain yang membuatmu baik yaitu Allah yang dipuji kan sebenarnya Allah wah kamu baik artinya orang itu memuji Allah yang telah membuatmu baik sebenarnya wah pacul ini bagus yang dipuji kan bukan paculnya yang bikin pacul minta kok paculnya terus besar kepala lah kok kamu dipuji kok besar kepala bangga lah kamu itu kan cuma bikinan Allah sama dengan pacul itu misalnya kamu itu pacul wah paculnya bagus terus kamu sebagai pacul nungklek-nungklek karena bangga lah kamu lupa apa kamu bikin dirimu sendiri tidak jadi orang memuji mu itu sebenarnya memuji yang menciptakan kamu yaitu Allah kembalinya ke situ makanya Alhamdulillah segala puji itu sungguh hanya milih Allah pujian itu milih Allah maka jangan bangga sal maka jadilah engkau mencela dirimu sebab sesuatu yang kamu tahu dari dirimu yaitu keburukanmu begitu kekuranganmu sifat mahalemahmu tidak adanya andil dirimu untuk dirimu karena dirimu itu semua bikinan Allah celalah dirimu itu karena kamu tahu rahasia-rahasia kekuranganmu orang memuji mu kan karena melihat hanya sisi kelebihanmu dia tidak melihat sisi kekuranganmu sementara kan kamu tahu kelemahanmu sendiri maka celalah dirimu sendiri sebab kekuranganmu itu makanya jangan suka dibuji jangan suka minta pujian kalau dibuji orang alhamdulillah maksudnya alhamdulillah orang kok bangga mengingat bahwa wah kamu ganteng ya sal alhamdulillah maksudnya aku ganteng itu yang bikin Allah jadi orang itu memuji ku itu sebenarnya yang dibuji itu adalah yang membuatku ganteng yaitu Allah bukan aku yang dibuji yang membuat aku ini yang menciptakan aku yaitu Allah sementara celalah dirimu karena kamu tidak mampu sepenuhnya mensyukuri nikmat Allah membalas kebaikan Allah tidak akan mampu dimaklumi Allah terus tapi kamu tidak blok misalnya itu kan sifat-sifat semua manusia kecuali para nabi para rasul ya sudah ada tingkatan sempurna wali-wali kutub bahkan wali-wali kutub pun ada kalanya secara syariat itu bisa saja dijalankan Allah keliru bisa saja tapi kan dimaklumi Allah sekali wali ya wali sama keliru mau benar itu ya namanya juga wali sudah Allah sudah cinta Allah sudah cinta itu selesai meskipun bisa saja cinta itu hilang karena yang dicinta itu melakukan hal-hal yang membuat marah murka secara umum begitu anasu yam dahunaka lima yadunnunahu fika fakun anta daman linafsika lima taklam hu minha anasu utawi poro menungso yiku yam dahunaka podong alam sopemenungso yang siro lima kerana barang yadunnunahu kanyana sopemenungso hu yang mat fikain dalam siro fakun mongkono sopemen antai ya siro iku daman mongkang nacat khobare kana kan nasab fakun kana yakunukun kana ade khobar daman iku daman mongkang nacat linafsika mareng apa iroh lima kerana barang taklam hu kangerti sopemen orang-orang memujimu karena sesuatu yang mereka sangka ada di dalam dirimu orang-orang memujimu memuji kan ada sebabnya ada sesuatunya karena karena sesuatu yang mereka mereka sangka di dalam dirimu wah dia baik sesuatu itu baik itu baik tidak itu kan sangka anta sebenarnya fakun antadam man linafsika lima taklamu minha maka maka jadilah engkau orang yang mencela dirimu sendiri sebab sesuatu yang kamu ketahui dari dirimu itu jadilah kamu mencela dirimu sendiri sebab sesuatu yang kamu tahu dari dirimu itu walah maaf kelahi komentar walah walah walah